Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita akan membahas sistem kristal reguler dan juga tetragonal menggunakan alat peraga berbentuk 3 dimensi Nah yang pertama kita akan membahas dulu sistem kristal reguler Jadi sistem kristal reguler kemarin kita ketahui bahwa sumbu A, sumbu B, sumbu C itu ukurannya sama Atau sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu C Dan sudutnya saling tegak lurus atas 90 derajat Karena bentuknya seperti kubus Nah kali ini dengan menggunakan alat peraga ini kita akan membahas tentang sumbu rotasi dan juga bidang simetri dari sistem kristal ini Yang pertama adalah sumbu rotasi Nah kita ketahui bahwa sumbu C adalah sumbu yang vertikal atau berada di atas dan bawah Sumbu B adalah sumbu horizontal yang di kanan dan kiri Dan sumbu A adalah sumbu yang di depan dan di belakang Nah kita coba apabila kita pegang atau kita letakkan tangan di sumbu C Kemudian kita putar 90 derajat Maka kita akan menjumpai sisi yang sama Kita putar lagi Sama Kita putar lagi Sama Artinya sumbu C adalah sumbu rotasi 4 90 derajat Atau bisa dikatakan sumbu C ini adalah sumbu yang apabila diputar 90 derajat Dia menjumpai 4 sisi yang sama persis Nah sama juga di sumbu B Kalau misalnya kita pegang di sumbu B Kemudian kita putar 90 derajat 90 derajat 90 derajat Nah maka kita akan menjumpai 4 sisi yang sama juga Artinya sumbu B merupakan sumbu rotasi 4 90 derajat juga Nah sampai sini silahkan kalian cari nanti di sistem kristal isometrik ini Berapa banyak sumbu rotasi 4 90 derajatnya Berapa set ya maksudnya Nah kemudian kita lanjutkan di sumbu rotasi 2 Nah sumbu rotasi 2 itu berada di bagian tengah diagonal Nah di ini Nah ini apabila depannya ini Kemudian kita putar 90 derajat belum jumpa 180 derajat Jumpa kenampakan yang sama seperti awal Artinya sumbu tengah diagonal ini merupakan sumbu rotasi 2 180 derajat Nah apakah ini aja? Nggak Ini juga bisa Kita putar 1 0 derajat jumpa Ini juga bisa Ini juga bisa Jadi silahkan kalian hitung berapa banyak sumbu rotasi 2 180 derajatnya Nah kemudian ada satu lagi yaitu Sumbu rotasi 3 Nah dia ada di titik diagonal ruang Di persilangan-persilangan diagonal ruangnya Nah contohnya satu ini Misalnya kenampakan depannya ini Apabila kita putar Putaran 120 derajat Kita menjumpai kenampakan yang sama 3 kali 2 3 Artinya Sudut diagonal ini merupakan sumbu rotasi 3 120 derajat Nah ini kan banyak nih perpotongannya Ini bisa Ini bisa Ini bisa Jadi kalian hitung berapa banyak sumbu rotasi 3 180 Sorry 120 derajat di sumbu Sorry di sistem kristal reguler ini Nah itu tadi sumbu simetri atau sumbu rotasi Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang simetri Bidang simetri itu adalah bidang perpotongan yang menghasilkan 2 kenampakan yang sama Nah misal ini di bagian atas Ini adalah sumbu C yang saya pegang Apabila kita potong menjadi 2 Kita potong disini Di bagian sini Kita potong 2 Sampai ke bawah Maka dia akan menghasilkan 2 buah bangun yang berbeda Apabila kita potong disini juga dia akan memiliki 2 Menjadi 2 yang sama bentuknya Disini juga Kemudian selain disitu Disini juga bisa Di bagian tengah Atau misalnya Di bagian diagonalnya Kalian bisa potong dari sini ke sini Jadi nanti Untuk bidang simetri ini Bisa kalian hitung dengan bantuan penggambaran Nah jika kalian dalam menggambar itu kalian juga menentukan bidang simetrinya Jadi silakan kalian hitung berapa banyak bidang simetri pada sistem kristal isometrik Selanjutnya kita langsung masuk ke sistem kristal tetragonal Nah sistem kristal tetragonal itu disujungkan dengan sistem kristal balok biasanya Nah sistem kristal tetragonal ini memiliki perbandingan sumbu A sama dengan B tidak sama dengan C Makanya dia terlihat lebih panjang ke atas Nah kenapa ini ada warna kuning Warna biru Yang tadi kok warnanya sama aja Nah warna ini menunjukkan Bahwa ukuran Atau sisinya itu sama panjang Dan sama lebarnya Nah jadi kalau misalnya ini yang warna biru Artinya dia sama panjang dan sama lebarnya Sedangkan yang warna kuning Atas dan bawah itu sama Nah atau simetri Nah apabila kita pegang Di sumbu C Kemudian kita putar 90 derajat dia memiliki Menjumpai sisi yang Bentuknya sama Kita putar lagi 90 derajat sama 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 Artinya sumbu C adalah Sumbu rotasi 4 90 derajat Nah kita lanjutkan ke B Apakah B juga memiliki Merupakan sumbu rotasi 4 Kita coba putar Nah ini adalah kenapa ke depan Kita putar 90 derajat Ternyata dia berbeda Kita putar lagi Sama Artinya sumbu B merupakan Sumbu rotasi 2 180 derajat Nah kalau A gimana A Misalnya Kita putar Sama Artinya sumbu A juga merupakan Sumbu rotasi 2 180 derajat Nah apakah dia memiliki Sumbu rotasi 3 Ini kenampakannya Ini kenampakannya Kita putar Apakah ada Nah silakan kalian hitung sendiri Berapa sumbu rotasi 4 Berapa sumbu rotasi 2 Dan berapa sumbu rotasi 3 Dari sistem tetragonal Untuk bidang simetri Bidang simetri Bidang simetri dari sistem Kristal tetragonal Itu ada Di bagian tengah Kemudian di bagian diagonal Dan di bagian Tengah yang satu lagi Serta satu lagi Di bagian sini Jadi silakan kalian hitung Berapa bidang simetrik Dari sistem kristal tetragonal Untuk bidang simetri Sama dengan sistem kristal isometrik tadi Kalian bisa menggunakan bantuan Gambar 2 dimensinya Nah dari sana kan Kalian mewarnai Bidang-bidang simetrinya Yang mana aja Silakan kalian hitung Berapa Dan untuk menghitung Atau mencari sumbu rotasi Kalian menggunakan alat peragalan Nah jadi Untuk tugas kalian nanti Kalian akan dikasih Form Untuk membuat Sistem kristal ini Jadi tinggal kalian print Kemudian kalian potong polanya Dan kalian bentuk sendiri Nah alat itu nanti Kalian gunakan Untuk menghitung Berapa rotasinya tadi Rotasi 4 Rotasi 2 Dan rotasi 3 Dan Penggambaran Itu Menggunakan Yang 2 dimensi Sorry Untuk menentukan bidang simetri Itu menggunakan Penggambaran 2 dimensi tadi Nah mungkin sekian Untuk pengenalan Alat peraga Dari Sistem kristal Regulat Dan juga Tetragonal Kurang dan lebihnya Mohon maaf Apabila ada pertanyaan Silakan langsung komen Di Google Classroom Atau di grup Praktikum Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton